Viral video perahu nelayan di gulung ombak, ini faktanya. Sebuah video yang memperlihatkan perahu nelayan yang membawa wisatawan terbalik setelah dihantam gelombang tinggi viral melalui pesan berantai. Video berdurasi 29 detik yang diperoleh kompas.com memperlihatkan perahu nelayan dengan membawa banyak penumpang, melaju dari arah pesisir pantai menuju ke tengah laut. Saat akan ke tengah laut, perahu dihantam ombak tinggi. Saat ombak pertama menghantam, membuat sejumlah penumpang terjun ke laut. Namun saat ombak datang untuk kedua kalinya, akhirnya perahu pun terbalik. Penumpang yang ada di atas kapal semuanya tercebur ke laut. Saat dikonfirmasi kompas.com, Humas Balawisata Banten Lulujamaludin mengatakan, peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah Provinsi Banten. Informasi yang diperoleh bahwa wisata Banten, kejadian tersebut di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, dan video tersebut sudah lama beredar. Meski begitu, Luluj meminta kepada para wisatawan yang mengunjungi pantai yang ada di Banten, agar tetap berhati-hati saat bermain di laut. Luluj meminta masyarakat agar mengunjungi pantai yang tersedia petugas keselamatannya, agar terjamin keamanan dan tak khawatir karena ada yang mengawasi. Saat ditelusuri, kejadian tersebut terjadi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cicolok, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, pada Senin 12 Juli 2021. Sebanyak 20 orang penumpang yang merupakan pemancing semuanya selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!